Intro Terima kasih Anda terus menyaksikan POE Snapshot kelas balik tahun 2009 produksi tim POE di Washington DC. Pemirsa tak pelak lagi isu utama yang dihadapi warga Amerika dua tahun belakangan ini adalah ekonomi. Meski menjelang akhir tahun negara ini telah berhasil keluar dari resesi, namun tingkat pengangguran masih sangat tinggi. Membuat rakyat Amerika yang terkenal konsumtif terus mengencangkan ikat pinggang. Ibarat tentara kalah perang itulah kiasan tepat untuk menggambarkan perekonomian Amerika di tahun 2009. Di awal tahun, ekonomi adidaya ini lumpuh menghadapi krisis likuiditas. Semua indikator ekonomi mulai dari penjualan retail, properti, hingga aktivitas manufaktur, curang, setelah terjun bebas di kuartal terakhir 2008. Kepanikan investor Amerika pun merembet dari Wall Street ke berbagai bursa dunia lainnya. Hampir sebulan setelah dilantik Presiden Obama menandatangani Undang-Undang Paket Stimulus Ekonomi senilai 787 miliar dolar, 212 miliar berbentuk potongan pajak, 267 miliar untuk jaring pengaman sosial selama krisis, dan 308 miliar dolar dalam bentuk berbagai proyek. Menurut Presiden Obama, Stimulus ini akan menciptakan atau menyelamatkan 3,5 juta lapangan kerja dalam 2 tahun ke depan. Sementara lawan politiknya Partai Republik menuduhnya menjurumuskan negara dalam jurang hitam. Sebelumnya, Menteri Keuangan Tim Geithner mengumumkan paket bailout perbankan Amerika yang diambang-ambruk menyusul Lehman Brothers yang kolaps akhir 2008. Pemerintah membanjiri sektor perbankan dengan 2,5 triliun rupiah yang berasal dari dana federal dan investor swasta. Inilah keterlibatan pemerintah terbesar dalam sejarah. Rendahnya konsumsi Amerika menekan harga minyak dunia mencapai titik terendah di bawah 35 dolar per barrel di pertengahan Februari. Menanggapi kekhawatiran Cina selaku kreditor terbesar Amerika, Presiden Obama berusaha menekan bahwa obligasi pemerintah dan instrumen investasi Amerika lainnya tetap kredibel. Industri otomotif Amerika pun tak ketinggalan terkena hantaman krisis. GM dan Chrysler yang telah lama bincang sejak akhir 2008 mengemis dana bailout dari Washington. Akhir Maret 2009, Presiden Obama memerintahkan pengunduran diri CEO GM, Drake Blackburner, dan mendesak perusahaan ini untuk melakukan perampingan drastis. Chrysler didesak untuk merger dengan perusahaan otomotif Italia, Fiat. GM menutup 14 pabrik dan 1.100 dealer mobil di seluruh Amerika. Ini menimbulkan PHK masal yang semakin memperparah tingkat pengangguran Amerika. Di akhir April, Chrysler mengajukan pilot disusul oleh GM yang mengajukan pilot di awal Juni. Mayoritas kedua saham perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah Amerika yang memberikan dana talangan senilai total 66,4 miliar dolar. Setelah kuarta pertama yang mengecewakan, gedung putih menekankan ekonomi Amerika perlahan menggeliat. Dengan adanya beberapa indikator ekonomi yang mulai positif. Di awal April, Presiden Obama meninggalkan Washington menuju London untuk menggalang kesepakatan penyelamatan ekonomi global bersama para pemimpin 20 negara ekonomi terbesar dunia. Negosiasi di meja G20 berlangsung alot. Amerika dan Inggris ingin paket stimulus lebih besar untuk menggenjat ekonomi global. Sementara Perancis dan Jerman ingin regulasi sektor finansial yang lebih ketat. Namun akhirnya, G20 sepakat menyisikan paket 1,1 triliun rupiah untuk stabilitas dan penulihan ekonomi global. Forum ini juga sepakat memberi porsi lebih besar bagi emerging ekonomis seperti Indonesia. Di pertengahan tahun, rakyat Amerika yang telah 20 bulan terjebit krisis kembali dikejutkan berita yang membuat mereka semakin geram. Pialang kawakan Wall Street, Bernie Madoff, terbukti bersalah menjalankan penipuan investasi dengan skema gali lubang tutup lubang. Korbannya termasuk organisasi amal, investor kecil dan para pensiunan yang harus menerima kenyataan pahit bahwa tabungan seumur hidup mereka lenyap begitu saja. Madoff dihukum penjara 150 tahun. Sementara itu, pemerintah Obama menjalankan berbagai program dengan dana paket stimulus untuk menggenjot konsumsi masyarakat. Insentif ribuan dolar ditawarkan bagi warga agar membeli mobil dan peralatan rumah tangga yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah juga menjalankan program penurunan bunga KPR bagi pemilik rumah yang tak mampu bayar, serta potongan pajak ribuan dolar bagi warga yang membeli rumah untuk pertama kali. Menjelang akhir tahun 2009, harga rumah mulai stabil. Penjualan properti pun mulai merambat naik, didorong rendahnya harga dan suku bunga pinjaman. Di tengah lesunnya sektor real Amerika di paruh ke-2 2009, bursa saham justru marah. Setelah menembus batas terendah di posisi 6.547 pada bulan Maret, indeks Dow Jones merambat perlahan hingga menembus level 10.000 pada Oktober 2014. Di bank fantastis ini dipimpin saham perbankan. Dalam tujuh bulan, saham Bank of America naik 400 persen, Citigroup naik 375 persen, dan American Express naik 230 persen. Di akhir 2009, analis dan pejabat umumnya, sepakat pemulihan ekonomi Amerika mulai mendapat momentum. Meski demikian, tingkat pengangguran negara ini tetap mencapai 10 persen, level terpinggi sejak masa depresi ekonomi tahun 30-an. Ekonomi sepakat yang terburuk sudah lewat bagi Amerika. Untuk 2010, pertumbuhan ekonomi diprediksi antara 3 hingga 4 persen, namun ekonomi belum akan sepenuhnya pulih, sampai tingkat penangguran berkurang secara signifikan. Sehingga warga mau melonggarkan ikat tinggang dan mendorong konsumsi. Hubungan bilateral Indonesia dan Amerika di bawah pemerintahan Obama akan menjadi tinjauan berikutnya dalam VOE Snapshot 2009. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!